Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara menghapus background pada foto dengan kualitas sama seperti aslinya. Ya, biasanya kalau kita menghapus background pada website ataupun pada aplikasi, biasanya mengalami penurunan kualitas. Seperti contoh pada situs ataupun aplikasi RemoveBG, maka kualitas foto setelah dihilangkan backgroundnya akan menurun ya. Dan kalau kita menginginkan kualitas yang aslinya, maka diharuskan untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk bisa menghapus background dengan kualitas yang sama dan juga gratis, disini kita bisa melakukannya dengan mudah dan tanpa menggunakan aplikasi apapun. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh disini saya akan menghapus background sebuah foto ya. Ini kualitasnya bagus, kalau kita zoom juga jelas ya. Nah, untuk melakukannya disini saya tidak menggunakan aplikasi apapun ya. Kita buka saja browser yang ada di HP kalian. Dan berikutnya kita masuk ke situs editfotosforfree.com Ya, situs ini bisa digunakan untuk menghapus background dengan kualitas yang bawaannya. Selain itu, disini pun gratis ya, tidak bayar sama sekali. Cuma memang ada iklan ya. Ya, langsung saja disini kita pilih kosi foto. Kemudian kita pilih untuk foto yang akan dihapus backgroundnya. Ya, saya pilih ini. Kemudian tunggu beberapa saat untuk proses pembuangan background. Nah, ini dia. Oke, sudah selesai. Dan kita lihat di bagian bawah ini. Ya, untuk background sudah terhapus dengan sempurna. Ya, baik rambut ataupun yang lainnya, ini sudah terhapus dengan sempurna ya. Ya, kemudian disini kita bisa menambahkan background pada layar belakangnya menggunakan foto kita ya. Jadi bisa mengganti. Nah, kemudian untuk menyimpannya ke galeri, disini kita pilih saja download. Oke, sudah berhasil. Dan ini dia untuk fotonya. Ya, ini dia untuk fotonya. Kalau kita perbesar, maka untuk fotonya jernih ya. Dan sekarang kita lihat untuk detail tentang fotonya. Nah, ini untuk foto asli. Sekarang kita lihat dulu untuk info detail. Foto ini memiliki resolusi 4337 x 5781. Kemudian kita periksa untuk hasil yang sudah dipotong untuk backgroundnya. Disini resolusinya pun sama ya. 4.000 lebih. Jadi kualitasnya nggak menurun. Oke, teman-teman. Itu dia untuk trik pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.